Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Deddy Haryadi, turut hadir dalam mediasi keberadaan 10 orang pendatang dari luar di desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur pada Rabu malam. Deddy mengapresiasi ketegasan Kapolsek Mempawah Timur. Menurutnya tindakan segera memulangkan para pendatang itu merupakan langkah yang tepat dan bijaksana, terutama untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19. Belajar dari kejadian ini, Deddy mengatakan proaktif dan dukungan elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat, ketua RT, aparatur desa, hingga kecamatan harus saling bersinergi dan berkomunikasi dalam memantau lingkungannya. Pihaknya tidak melarang warga pendatang untuk beraktivitas di wilayah Kabupaten Mempawah. Namun di situasi pandemi COVID-19 ini, setiap pendatang harus dipastikan benar-benar sehat dan aman dari infeksi COVID-19. Jadi harapan kami juga bekerja seperti ini, pihak masyarakat yang juga saling menyambung informasi, saling koordinasi dalam hal kedatangan tamu. Jadi alhamdulillah dengan ketegasan dari Kapolsek, mereka akan kita pulangkan besok secepatnya. Jadi khusus untuk ini, maka saya bilang dalam konteks COVID-19, sama-sama lah kita menyikapinya Pak ya. Semua tanggapan dari masyarakat yang kita perlukan, kepolisian juga tidak mampu menangani sendiri kalau tidak ada informasi dari warga. Jadi harapan kami, sama-sama kita menyikapi, memutuskan tali COVID-19. Sementara itu, Kepala Desa Antibar, Jul Karnaidi, juga mendukung tindakan yang dilakukan kepolisian. Ia menyampaikan sebelumnya pihaknya juga sudah merapatkan masalah ini. Selain meminta para pendatang itu untuk melakukan isolasi, rencananya juga akan dilakukan rapid test. Namun sesuai instruksi Kapolsek, maka mereka harus segera pergi. Dan memang hasil rapat kita tadi, itu memang mereka mau ke isolasi mandiri. Cuma saya kan mikir lagi, kalau saat kita menisolasi kan baru-baru tidak siap dengan konsekuensi. Jadi berkaitan dengan kita kan baru-baru mengisolasi tanpa konsekuensi. Dan besok, betulnya janji memang kekecepatan akan memulai kemampuan. Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberi tekan. Memulai suatu yang baru itu memang tak gampang. Banyak hal yang harus kita korbankan agar semuanya berjalan. Seperti melawan pandemi yang sedang menyerang dunia ini. COVID-19 Setiap hari harus bertahan tanpa hangatnya keakraban. Hangatnya sebuah candaan, jabat tangan, dan saling rangkul antar teman. Kita dipaksa menatap layar, sembari bertanya kapan semuanya terbayar. Kita dipaksa memupuk rindu yang suatu saat pasti bertemu. Kini semua harus menahan diri, harus menahan ego, lebih dewasa dalam menyikapi keadaan. Pesan berantai di WhatsApp harus disikapi dengan bijak. Tak asal sebar karena efeknya tidak seindah pertanyaan, apa kabar? Tidak ada warung kopi, hangatnya matahari jadi teman tiap pagi. Drama Korea atau tutorial masak jadi rutinitas di tengah work from home yang harus merisak. Merisak, tapi tak merusak. Karena dengan dirumah kita melawan, virus memang mematikan. Tapi kabar baik selalu dibawa mereka yang disebukan. Jangan tambah beban petugas kesehatan. Tetap dirumah untuk mengelamatkan Indonesia. Stay at your home. Corona will be ending soon. Terima kasih telah menonton.